Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamat datang kembali di youtube channel saya Dapurin Kali ini saya akan share ke teman-teman Cara membuat bolu pisang panggang Nah teman-teman langsung saja kita ke bahan-bahannya ya Disini saya menggunakan 240 gram tepung terigu 200 gram gula pasir 4 butir telur 125 gram margarin Yang sudah saya lelehkan 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh sodok kue Setengah sendok teh garam 1 sendok teh vanili Serta ada 4 buah pisang ambon Yang sudah matang dan sudah layu Seperti ini teman-teman 4 buah pisang ambon yang sudah matang Dan sudah layu Nanti akan kita haluskan Teman-teman bisa blender Atau kalau tidak punya blender Teman-teman bisa haluskan dan menggunakan garpu Nah teman-teman langsung kita ke tahap selanjutnya ya Selanjutnya kita akan blender Pisangnya Agar lebih halus Kalau teman-teman tidak punya blender Teman-teman bisa gunakan garpu biasa ya Kita akan blender Setelah kita blender Kita masukkan ke wadah dulu teman-teman Kita tuang ke wadah Seperti ini Jadi memang kalau di blender Dia halus banget ya teman-teman Nah teman-teman Selanjutnya kita akan kocok pelur Bersamaan dengan gula pasir Dan vanili teman-teman Jadi kita akan kocok sampai mengembang Gula pasir Telur dan vanili Oke kita kocok dulu teman-teman Nah teman-teman setelah mengembangkan ke sini Lalu Kita masukkan Pisangnya teman-teman Kita masukkan Pisangnya Kita aduk Kembali menggunakan sekitar rendah aja Lalu kita masukkan Tepung terigu Baking powder Soda kue Serta garam Kita masukkan Kemudian kita Kocok kembali Menggunakan sekitar rendah aja Lalu kita masukkan Margarin lelehnya teman-teman Atau margarin Atau margarin Sairnya Kita kembali Setelah tercampur merata semua Hasilnya seperti ini Kemudian kita akan Masukkan ke dalam loyang Nah teman-teman Sambil saya manaskan oven Di sini saya akan tuang adonannya Saya menggunakan loyang tulban Dengan diameter 24 cm Yang sudah saya oleskan margarin Dan saya taburi Tepung terigu Kita akan tuang adonannya Seperti ini teman-teman Nah teman-teman Setelah dimasukkan ke dalam loyang Dengan diameter 24 cm Kemudian kita hantakan Seperti ini Agar udara yang terperangkap Di dalamnya itu keluar Oke Selanjutnya kita akan Masukkan ke dalam oven Nah teman-teman Selanjutnya kita masukkan Adonannya ke dalam oven Yang sudah saya panaskan Kita panggang Dengan suhu 180 derajat Menggunakan Api atas bawah Selama 45 menit Atau sampai dia Matang sempurna Nanti teman-teman Tinggal sesuaikan dengan oven Teman-teman ya Nah teman-teman Hasilnya seperti ini Nah teman-teman Bolunya sudah matang Hasilnya seperti ini Dia mengembang sempurna Kemudian kita akan Balikkan dulu Bismillahirrahmanirrahim Nah Oh lala Cantik sekali teman-teman Dia mengembang Dalam sempurna Kemudian kita balik lagi Ups Nah Seperti ini teman-teman Oh lala Cantik sekali Bukan teman-teman Sempurna sekali Kemudian kita akan lihat Seperti apa Dalamnya ya Nah teman-teman Kita lihat Seperti apa Dalamnya ya Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat Oh lala Dia lembut banget Teman-teman Dia moist banget Uh Lembut sekali Dia membel Membel Kayak squeezy Nah teman-teman Demikian video saya Kali ini Semoga video saya Kali ini Bermanfaat Untuk teman-teman Bisa menginspirasi Teman-teman Dan bagi teman-teman Yang sudah subscribe Youtube channel saya Saya ucapkan banyak Terima kasih Dan bagi yang belum Jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe Youtube channel saya Agar bisa memiliki Lebih banyak manfaat Untuk banyak orang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!